Halo guys ketemu lagi di YouTube channel Vibriana Helmet jadi di video kali ini jadi disini gue sudah ada helm KYT RC7 dan ini motifnya terbaru untuk KYT RC7 nya KYT RC7 motif seri 18 ini yang warnanya black yellow flow jadi karena banyak banget permintaan dari teman teman yang minta dibuatkan untuk spoiler 3D KYT RC7 dan pas banget ini ada motif baru dari KYT RC7 seri 18 dan disini gue sudah punya untuk spoiler 3D nya cuma emang variannya baru ada yang black glossy aja dulu yang masuk mungkin ke depannya kita bakalin stok juga untuk warna smoke clear dan hitam karena banyak juga untuk pilihan RC7 yang warna dop nya nah jadi teman teman hari ini kita bakal gantengin KYT RC7 seri 18 dengan spoiler 3D dan gue mengingatin teman teman jangan lupa untuk dukung channel Vibriana Helmet ini dengan cara subscribe ya pastinya harus banget subscribe ya karena biar gak ketinggalan seputar info dunia perhelman dari pilihan helmet dan kita masih ada giveaway jadi buat teman teman yang belum ikutan giveaway kita masih ada giveaway sampai nanti tanggal 4 ya masih ada 2 hari lagi buat teman teman ikutan untuk giveaway nya oke kalau gitu kita langsung aja gantengin helm KYT RC7 seri 18 nya nah jadi disini gue sudah punya spoiler 3D nya ini karena banyak banget permintaannya dari teman teman yang minta dibuatkan spoiler 3D untuk RC7 walaupun helm nya ini udah cukup lama banget dan gue juga disini ada pisau iridium warna biru untuk KYT RC7 ya jadi pastinya keren banget kan pakai spoiler 3D dan helm nya itu adalah motif terbaru KYT RC7 nya jadi kalau gitu kita langsung pasang aja untuk spoiler nya nah seperti biasa untuk spoiler nya ini pemasangannya mudah banget gampang banget jadi hanya dengan double tip ya dan disini ada 5 titik untuk double tip nya jadi untuk dibawah sini ada 2 untuk bagian ujung nya ya dan di bagian atas nya ini ada 2 juga cukup panjang jadi pastinya kuat banget nempelnya dan di tengah nya ini ada 1 ya jadi biar lebih rapi lagi untuk pemasangannya tinggal ditempel gini aja jadi tinggal disesuaikan aja posisinya karena spoilernya itu didesain atau dibuat sudah mengikuti bentuk helm nya ya sendiri masalahnya cukup gampang simple banget jadi kalau double tip nya udah dibuka tinggal tempel sambil ditekan-tekan aja ke helm nya biar nempel dan satu lagi kita pasang risor iridium nya visor iridium nya jadi visor iridium nya ini kita pake yang merek handwrap karena dari KYT nya emang gak ada untuk visor yang warna iridium jadi hanya ada yang warna dark smooth nah jadi ini yang warna 6 biru untuk visor handwrap nya oke untuk visor nanti langsung pnp dan dia sudah flat jadi sudah kepasang ya nah jadi ini dia untuk paket gantengnya KYT RC7 seri 18 dengan spoiler 3D nah jadi teman-teman untuk spoilernya ini bahannya pastinya masih akrilik dan untuk ketebalan spoilernya itu kurang lebih 2 mili ya dan untuk pemasangan pastinya gampang banget dan hasilnya keren banget kan teman-teman bisa lihat disini helm nya jadi nambah keren kan nambah ganteng nah jadi buat teman-teman yang sudah punya helm KYT RC7 nya kalau mau digantengin seperti ini pun gampang banget tinggal beli aja untuk spoiler dan visor iridium nya nah untuk harga visor nya itu murah banget cuma 100 ribu aja jadi teman-teman udah dapet visor warna iridium nah ini untuk tampilannya dari belakang spoilernya untuk KYT RC7 teman-teman gimana menurut teman-teman ini jangan lupa untuk kasih penilaiannya di kolom komentar ditulis aja untuk spoilernya biasa aja atau keren banget ini kalau menurut gue pribadi sih keren banget nah jadi gimana kalau kita cobain untuk helm nya karena ini biasanya banyak banget yang minta helm nya untuk kita cobain kasihnya ditunggu banget oke kalau gitu gue ambil balaklapa dulu nah jadi gue sudah ambil balaklapa nih langsung aja kita cobain untuk helm kayak TRC7 seri 18 sepaket ganteng nah jadi yang gue punya ini size nya itu size L ya ya teman-teman gue dulu sempet pake juga sih untuk RC7 helm nya cukup pecil jadi gak terlalu gede sempet pake waktu itu beberapa bulan buat kerja tapi ini size L cukup ngepress banget ya kalau dulu sih gue pake size M nah jadi ini dia teman-teman penampakannya setelah dipake ya visor nya masih agak seret banget ini nah teman-teman ini untuk posisi dari depannya ya cukup keren juga ya kalau pake visor iridio nah ini untuk penampakan dari sampingnya nah ini dari belakang tambah spoiler nih makin racing konsep jadinya ya lebih racing konsep ya nah ini dari samping kanan keren banget kan nah jadi udah gue cobain helmnya gimana buat teman-teman helmnya cukup keren kan setelah tambah spoiler ini pastinya makin ganteng nah jadi pasti banyak banget yang nungguin untuk harga spoilernya itu berapa dan harga spoilernya ini murah banget hanya 120 ribu dan biasanya kalau untuk harga spoiler yang belum terdiri itu di kisaran 80-100 ribu jadi gak terlalu jauh kalau teman-teman mau upgrade dari yang spoiler biasa ke spoiler 3D untuk helm kayak TRC7 ini dan kalau teman-teman mau order helmnya juga bisa banget nah untuk harga helmnya di toko kita itu 430 jadi bisa beda-beda ya untuk harganya di toko lain bisa jadi lebih murah atau ada juga yang lebih mahal nah untuk harga visornya itu murah banget seperti gue bilang tadi harganya hanya 100 ribu teman-teman udah dapet yang warna iridium merek 100 ya bukan yang original KYT karena untuk KYT yang originalnya itu hanya ada dark smoke aja untuk yang flatnya ya nah jadi teman-teman gimana siapanya yang mau order dan jangan lupa teman-teman untuk ikutan giveaway ya nah mungkin video kali ini gitu aja buat teman-teman yang mau order spoilernya helmnya atau visornya aja bisa banget bisa kontak kita nanti di WA atau DM di Instagram dan jangan lupa untuk follow Instagram kita ya di pebrana underscore helmet dan pastinya jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel kita ini ya oke mungkin teman-teman gitu aja videonya dari review spoiler dan helm KYT RC7 seri 18 dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!